Ingin merubah sesuatu bukan menunggu gerakan orang lain, akan tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Ingin memulai suatu hal bukan menunggu kita siap, akan tetapi pakailah mindset, kalau tidak sekarang, kapan lagi. Merhaban, ismi Jafranda Dinata, umri thamaniya asyaro aman, walan ana kathalik dutagenre kebupaten pesisir selatan, Alfaini wa Arba'ah wa Isrin. Hi, my name is Alia Rahmayulaf. I am 19 years old and I become dutagenre kebupaten pesisir selatan 2024. Bullying masih marak terjadi di Indonesia, terkhusus pesisir selatan. Hampir 40 persen kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh perundungan, berdasarkan pernyataan Menteri Sosial sebelumnya, Kofifah Indar Parawansa. Bukan hanya itu, pesisir selatan juga sering terkena bencana yang korbannya termasuk anak-anak dan remaja. Kondisi ini membuat mental mereka menjadi kacau. Rehatin, remaja sehat dengan mental healing, merupakan solusi dari saya untuk mengatasi trauma, depresi yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Melakukan aksi dengan bersosialisasi ke para remaja terkait bullying dan kesehatan mental. Selain itu, juga membantu recovery mental bagi korban dengan cara bermain bersama, makan, dan hal-hal seru lainnya untuk mengembalikan senyum mereka. Berdasarkan hasil survei nasional, penderita stunting di pesisir selatan periode 2023 mencapai 2.314 kasus atau 29,8 persen dari total jumlah anak di daerah itu. Ranting Rehat, remaja peduli stunting menuju generasi sehat merupakan program yang saya usung untuk membantu mengurangi angka stunting di pesisir selatan. Dengan membuat kotak peduli stunting lalu memberikan makanan sehat kepada remaja serta masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap remaja perihau penyebab, akibat, dan penjagaan terhadap stunting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!